Oke bro, kenapa mancing udang disini sulit? Salah satunya ya ini bro, karena para predator sudah naik, ini ikan-ikan muara sudah naik, jadi untuk mancing udang disini sulit. Oke Assalamualaikum bro, ketemu lagi bersama Limpeh, hari ini kita mancing udang lagi nih bro, menggunakan biasa dua pancing, satu pakai pelampung, satu pakai dasaran. Oke, sambil mancing disini saya mau memberi sedikit info bro, oke, kenapa mancing udang disini? Tidak seperti di luar Jawa, khususnya di Kalimantan gitu, oke. Oke, sambil mancing kita kasih sedikit info, kenapa disini tidak seperti di Kalimantan bro? Ini khusus di Pulau Jawa ini khususnya di sungai ini, memang di sungai ini banyak sekali. Oke, para pemancing-pemancing udang sebenarnya bro, disini banyak pemancing udang, tapi hasilnya enggak seperti di Kalimantan, itu kenapa? Oke, salah satunya adalah karena di sungai ini sudah, apa ya istilahnya ya, sudah tercemar ya, Dan banyak pemancing, lebih banyak pemancing daripada igannya sepertinya, oke. Di sungai ini juga kebanyakan para penambang pasir, ke depan termasuk penambang pasir. Jadi ikan-ikan atau udang disini tersebar, menyebar, dan sulit berkembang biak, itu kalau menurut saya. Terus lagi, disini juga banyak orang-orang yang suka menangkap ikan dengan cara yang tidak baik bro, dimakan. Banyak juga para penyetrum, banyak yang nyetrum ikan. Terus kalau sedang kecil atau kemarau, ada juga yang suka ngobat. Jadi udang itu tidak bisa berkembang biak. Itu yang menjadi salah satu kepunahan udang di sungai ini bro. Penangkap juga banyak, tukang jaring, tukang tebar jaring itu cukup banyak. Jadi memang yang nangkap udang sama udangnya itu banyak yang nangkap. Kalau kita lihat postingan para master di Kalimantan, di Kalimantan bro, kita bikin insecure ya bro. Mereka ada banyak, besar-besar, dan banyak. Strik ini bro. Ayo naik, 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 naik. Mana? Enggak. Enggak melawan dia. Asam. Buset, salah target bro. Ternyata. Dimakan apanya ini bro? Yang makan perutnya dapat ikan tapi makan perutnya ini. Yang ini lepas. Iya kan bro? Oke lah, ini dapat perutnya bro. Ini kan bosok. Bukan target, kita targetnya udang yang makan bosok. Kita masukin kresek dulu. Kalau kita lihat postingan para master Kalimantan, oh, bikin insecure. Karena mereka depannya itu besar-besar dan banyak. Tapi biar gimana pun juga inilah sungai Kuh. Apapun hasilnya, sungai di sini tetap menjadi andalan. Ini seperti dimakan bro. Oke. Strik bro. Strik bro. Apapun. Wih. Ternyata ikan ini bro. Strik ini bro. Ini yang kedua ternyata hari ini. Ternyata dapetnya ikan ini bro. Lumayan bro. Ini salah target lagi bro. Ini saya masukin ke video yang kedua bro. Ini buat kenapa manggasin udang di sini bro. Oke. Mantap. Ini dapet pakai pelampung. Ini pakai pelampung bro. Di bawahnya bro. Oke lanjut. Lanjutkan. Oke bro. Ini dapet yang kedua bro. Mantap bro. Saya masukin ke video yang kedua bro. Oke. Yang tadi. Ini lumayan lah. Oke. Lantap. Lanjut. Oke bro. Ternyata untuk hari ini udang tidak makan sama sekali bro. Mungkin karena para predator sudah naik. Oke. Sepertinya kita mau pulang bro. Dan. Lumayan bro. Kita dapat. Dua ekor. Dan juga ada juga ikan. Apa itu. Bosok. Dapat bosok juga. Oke ini lumayan lah. Buat laut. Ini bukan target tapi. Mantap bro. Mantap. Mantap jos. Oke kita akan kembali lagi besok. Kita akan mancing lagi besok. Terima kasih. Oke. Kita pulang. Tispa. 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 Tispa.